Aksion Mas, menjawab pertanyaan yang kemarin Mas Oh iya kebetulan ini Avanza, kita tahu sangat ada Avanza ini kemarin yang nanya-nanya cara ngerawat kaki-kaki Avanza Yowes, sudah proses kak, video ini digawih 10 menit, dan tiktok seneng, nonton seneng, walaupun kita gak dapet apa-apa gak apa-apa Yang penting kita dapet amal aja ya, oke kak, dan kita siap ke proses pengerjaan ya kak Pertamanya ngecek yang ini, toh stopnya, bagian atas, lagi kak, kedengeran gak suaranya? Oke, shockbreaker mati Kanan-kiri ini kak Ketak setir, kena Ya, Avanza ini sama link stabilisernya 7 bol Nah yuk kita ikutin prosesnya, kita nikmatin prosesnya yuk Lanjut kak, ke proses pencopotan shockbreaker kanan Ini rakstir, akan kita lepas, kemudian kita akan reparasi kita servis Jadi klutup, 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 nah sama ini juga, ini kan udah parah ya Tuh ya, link stabilnya udah blek, tuh Ini apaan link stabil kayak gini, jelas bunyi lah Pak D, yang bawah tuh Ya, ini salah satu penyebab suara klutup-klutup Kita tinggal fokus ke apa kita Cek ya, belum dikendorin, belum diapa-apain Nah, tuh liat Nah, wah Oke kak, lanjut kak Ini rakstirnya sudah mau diturunkan Jadi gampang kalau Avanca tuh gak terlalu banyak Bagian yang diturunkan ya, beda dengan mobil-mobil sedan Penggerak depan itu rumit sekali Tapi kalau Avanca gampang Itu gak akan kurang dari, apa, gak akan lebih dari 10 menit Atau 15 menit untuk proses nurunin ini aja Untuk link stabil ini, wah ini ii 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 parah ini Ya, lagi di copot ya Lah, rack end sudah turun siap Segera direparati Diganti dalemannya, cok Gak ganti sak gelondong, enggak Diganti dalemannya Ya, kak Moknya, bisa habis ya Ganti bosnya, Pak Ganti bosnya dalem ya Ini adalah link stabilizer Yang juga menyumbang suara klutup-klutup paling rame Ya, ini ya Oh, sudah henteng sekali Ini, kalau begini ya Meriang, Pak Suaranya genah rame Oh ya Penggantinya sudah siap Ini merek yang 555 Jepang punya Tapi sudah lumayan Walaupun dianggap ursinul Tapi ini opsi kedua Nah ya, kita pasang nanti setelah Apa namanya, rack steer-nya Selesai sekarang dalam proses pelepasan Kita juga penggantiannya Kita nunggu nanti kita ketemakan Selesaikan ini Kita bikin durasi 10 menit Dan juga kita akan mengganti shock breaker Karena shock breakernya ini sudah loyo sekali Jadi suaranya geluduk-geluduknya dari shock breaker Ya, shock breaker kita turunkan Kemudian nanti akan diganti baru Nah ini geluduk-geluduk banget Nanti kita akan cek Kalau turunnya seperti apa setelah dibongkar Nah ini Dari sini saja sudah kelihatan Oke kak Dilepas yang satunya Nanti kita akan rekam juga Proses ganti dan pembongkarannya Kita bongkar shock breaker Dengan menggunakan peralatan Buatan sendiri Jadi seperti ini Pakai press saja Pakai press tangan Kemarin waktu percobaan Saya dibully Ini om Buka sekoknya wang papat Nah saya itu cukup saya sendiri saja Dengan teman saya Ini kita tekan Setelah gaunya terlepas Dilepas saja Pelan-pelan sekali Sudah selesai Gampang kan Jadi gak usah pakai Press Pakai kawat di tali-tali Tidak Kemarin aku dipanas-panasi Masa bongkar cekok Waw papat Masih uji coba Masih Kalau sekarang Sudah sip barat Sudah disempurnakan Gampang Sudah selesai itu prosesnya Enggak 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 Cuman satu menit paling Kalau nyopot Masanya nanti juga Palingnya dua menit Jadi gak sampai lima menit Aslinya Dan hanya butuh Satu orang saja Tuh Tanda-tanda Sobretter Kalau sudah kena Ketika dibuka Kita buat gini Mati Dia naiknya lama sekali Dan ini Mesti sudah Kelenger Ini sudah loyo Sobretternya Kemudian Baris Sobretternya Kita juga akan Ganti Kita juga akan Ganti karet support Di antara karet support Ini ada bearingnya Ini Kalau yang menggok Suka bunyi kerkit Kerkit Ini juga bearing Kemudian karet support Kita ganti juga Ini yang baru Ini kan lama Sudah pecah Karetnya Diganti karet support Untuk Sobretternya Di unboxing Unboxing Kita buka ya Sobretternya Yang baru Kita ikuti proses Pemasangannya Jadi Ini gitu terus Nah orang milu Videoku rugi Pokoknya Karena tiap hari Selalu ada yang baru Jadi bukan video Bahasi yang kemarin Bukan Setiap hari Video baru Oke ya Ditunggu Lanjut ya gang Ini proses Pemasangan Untuk Sobretter Depan Itu sudah dibongkar Tadi Kalau bongkarnya Pakai ini Cepat Tapi masangnya Kurang efektif Untuk beberapa Sobretter Karena ini Speed sekali Pondisinya Jadi harus pakai Tracker Karena supportnya Ganti ya Kak Nah barangnya Seperti ini Naik karet support Yang rusak Yang ini Oh ya Bedanya kan jauh Yang satu Masih tinggi Yang satu Sudah cemet Jadi harus diganti Ganti shockbreaker Kemudian karet support Baringnya Kita cek Kemudian link stabil Link stabilnya Yang ini Pakai perawatan Kaki-kaki Untuk Toyota Avanza Kayu Avanza Penuh mas Dan kita penuh Dan untuk Pemasangan Yang gak Perfik-perfik Amat ya Videonya Yang penting kan Penyakitnya Sudah kita temukan Kemudian Suku cadang yang diganti Apa saja Naik pemasangan Ya bisa lah Di video kami Memang gak bisa sempurna Karena mengingat durasi ya Sempenting Troublenya ketemu Dan masalah Bunkar pasangnya Kan nanti Biar ditindak lanjut Sama tim teknisi Ini kita ganti Ini kita ganti semua Link stabilisernya Ini juga tuh Sudah Membleh Ini Sudah gak berdaya Ini Dapatnya atas Karena cepat sudah baru Yakin nanti Mobilnya ini Bakal ngeleser banget Nih Ini yang atas Iya Ini radiator Masih dicolok Tadi kan Kita Apa namanya Kita cek juga Radiatornya Bermasalah Enak keboceran Seperti ini ya Terus Rak stir Masih diproses Masih dikerjakan Kita copot Disini kita nunggu Nanti finishingnya Kita test Drap Seperti biasa Ini yang Kalau yang Stok yang sebelah kanan Stok yang sebelah kanan Ini siap dipasang Tapi nunggu sebelah kiri Nanti jadi Oke ya Sampai disini Kayak video ini ya Apa Lanjutnya Ya ini Stock breaker Yang baru Sudah terpasang Berikut link stabilisernya Jadi gelodak-gelodak Dari link stabiliser Gelodaknya Ngini Nah ngini Ingat Ini sudah pakai ABS Sensor harus terpasang Dengan benar Kemudian kita cek Karet support Sudah terpasang Dengan benar Disini Ganti ya Karet support Ganti link stabiliser Ganti shock breaker Ganti Kemudian Apa namanya ini Rak setirnya Kita reparasi Kita servis Yang ini sudah selesai Kiri Berarti kita tinggal Nunggu untuk Pemasangan Rak setirnya Saja Ini lagi proses Dikerjakan Tapi tidak kita tayangkan Di video ini ya Nanti kita akan Kompilasi ke video Berikutnya Khusus untuk kaki-kaki Oke Terima kasih Sahabatku semua Semoga video-video kami Membantu Dan memberikan Inspirasi Serta motivasi Bagi sahabat-sahabat Yang ingin belajar Tentang Cara merawat Mobil yang baik Dan benar